Sementara itu, relawan pendukung Jokowi atau Bujo, Provinsi Lampung, melakukan deklarasi untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin. Kampangnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur ini bertempat di lapangan Bandar Sri Bawodo, Kecamatan Bandar Sri Bawodo, Sabtu pagi. Ketua pendukung Jokowi atau Bujo, Provinsi Lampung, Arinal Junaidi, bersama Ketua DPW PKB Lampung Timur, Husnunia Holim, jajaran Partai Golkar, PKB, dan tim Bujo Lampung menggelar deklarasi dukungan terhadap capres nomor urut 01. Simbol deklarasi dukungan kepada capres 01 ditandai dengan pembacaan ikrar oleh Sekretaris DPC PKB Lampung Timur, Akmal Fatoni. Setidaknya ada empat ikrar yang disampaikan. Dua di antaranya, Bujo Lampung Timur siap memenangkan total pasangan capres 01 di wilayah Lampung Timur, dan Bujo Lampung Timur siap melawan berita bohong terhadap capres 01. Dalam kampanyenya, Arinal Junaidi meminta peserta kampanye memilih capres 01 pada penghutan suara 17 April mendatang. Ini karena selama menjadi presiden, Jokowi telah membangun jalan tol Lampung. Ini mayoritas petani, Pak Presiden sudah bangunkan bendung gerak jabung itu untuk kecamatan, jabung kecamatan Pasir Sati, Labuan, Maringai. Senang? Kemudian bentar lagi dibangunkan bendung Marga 3, Sukaraja 3. Senang gak? Nah, itu kalau bendungnya sudah dibangun, irigasinya jalan, insya Allah petaninya makin sejahtera lagi. Senang? Sementara itu, Husnudia Holi menyampaikan capaian Presiden Jokowi di Lampung Timur, diantaranya membangun proyek bendung gerak jabung, dan akan membangun lagi bendungan Marga 3, di mana semua pembangunan untuk kesejahteraan petani di Lampung Timur. Nuni, panggilan akrab Bupati Lampung Timur ini meminta masa yang hadir memilih pasangan 01 Jokowi Ma'ruf. Kampanye Pujol Lampung dirabaikan dengan penampilan artis ibu kota, Fia Valen. Syamsuddin, Lampung Timur, melaporkan.